Intro Mari kita selesaikan soal tentang siklus air dan dampaknya berikut ini Presipitasi adalah A. Titik air hujan B. Gas C. Air diawan D. Awan Nah, untuk bisa menjawab soal tersebut silahkan simak penjelasan berikut ini Perlu kalian ketahui bahwa air merupakan salah satu komponen abiotik pada lingkungan atau ekosistem Sumber air antara lain 1. Sumur 2. Danau 3. Rawah 4. Laut Air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi Berikut ini beberapa manfaatnya yaitu 1. Menjaga tubuh dari kekeringan 2. Sebagai bahan fotosintesis 3. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari Misalnya, memasak, minum, mandi, atau mencuci Selanjutnya, yang menjadi pertanyaannya adalah Kenapa air di muka bumi tidak pernah habis Meskipun digunakan secara terus-menerus Air di permukaan bumi tidak habis karena air mengalami siklus atau daur Siklus air yaitu perubahan wujud air menjadi bentuk yang lain karena panas yang terjadi secara terus-menerus atau berulang-ulang Berikut ini penjelasan berkaitan dengan siklus air Siklus air melewati beberapa tahap Yang pertama adalah evaporasi Yaitu penguapan air yang disebabkan karena panas Yang kedua, transpirasi Yaitu penguapan air yang berasal dari hasil respirasi baik hewan, tumbuhan, maupun manusia Yang ketiga adalah kondensasi Yaitu terbentuknya awan dari uap air Kemudian yang empat adalah jatuhnya titik-titik air dari awan yang disebut dengan hujan Dan yang kelima adalah infiltrasi Yaitu meresapnya air hujan ke dalam tanah Air hujan yang jatuh ke bumi akan membentuk danau, rawa, maupun sungai Yang akhirnya akan kembali lagi ke laut Nah, dari pembahasan tadi Maka presipitasi adalah A Yaitu titik air hujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!